Hai guys, welcome back to my channel jadi ceritanya semalam itu aku ke Indomaret dan aku nanya ke kasirnya apakah kita bisa bayar pake uang receh dan kata kasirnya bisa, jadi waktu pulang aku langsung ke kamar aku dan aku langsung bongkar celengan aku yang isinya uang receh jadi hari ini kita bakalan bawa ke Indomaret ini kamar aku dan biasanya tuh aku nabung uang recehnya disini ini sebenernya pengen adek aku celengan ya makanya agak-agak cute gitu gambar hello kitty, cuman karena dia gak pake lagi jadi aku aja pake biasanya kalo aku bongkar-bongkaran tas itu kan biasa kita nemu uang receh gitu ya, nah aku langsung masukin aja kesini supaya gak bercecaran aja uang recehnya gitu dan karena semalam aku udah bongkaran jadi ini adalah hasilnya yuhuu ini aku udah kayak bungkus-bungkusin gitu ini satu bungkus itu ada yang seratus ribu ada yang lima puluh ribu ada yang lima puluh ada yang dua puluh ribu jadi kita langsung bakalan bawa aja uangnya ke Indomaret dan kita bakalan beli barang-barang kebutuhan sehari-hari dan setelah beli kita bakalan bawa barang-barang itu ke suatu tempat yang spesial banget so ikutin terus ya video aku kak kita mau belanja pake uang receh bisa gak? bisa kan? say hi kak bisa kan? jadi kita pertama mau beli minyak dulu kita mau beli barang-barang kebutuhan gitu sih oh iya bentar aku ngambil keranjang oh iya ini mama aku say hi dong ma lupa dikenali jadi aku sengaja bawa mama aku supaya mama aku yang bisa milih barang-barang kebutuhan sekarang mama aku lagi nyari gula gula yang yang lebih ini berapa? 12 ribu yang ini 11 ribu sama sih beda dikit dong oke ini karena udah berat oke itu beda rasa mama beli yang apa yang ayam bawang emang yang itu enak ini kita beli harganya segini udah 131.700 kita masih mau nambah lagi karena budget kita itu uang recehnya ada 300 ribuan itu sama tinggal ini iya oke jadi sekarang kita mau beli apa lagi mak sabun cuci piring kita lagi nyari sabun cuci piring ini oh ini lagi diskon siap 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 oke oke siap 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 enggak nggak butuh roti enggak susah bawanya sebenarnya aku ada bawa ini sih untuk tarot ini tapi kayaknya nggak juga muat jadi terpaksa kita pakai plastik lagi nah berapa Kak masih masih dikit loh ya udah kita tambahin dulu ya bentar mbak paginya beli beras Oke aku bayar dulu ya 300-300-300-300-300 udah aku gini enggak papa Kak nanti ditungguin aja kalau ngomong itu 200-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300 23 ya 23 ya ya pas ya Kak Makasih Oh iya kalau misalnya kurang kasih tahu aja kan kita tiap hari ke sini jadi ini Indomaretnya dekat rumah jadi kita tiap hari ke sini makasih ya ini mbak-mbaknya baik disini Mbak nanti gajinya naik Oke jadi kita kesini tuh naik kereta eh naik kereta tuh bahasa orang Medan naik motor jadi enggak ada susah ya kita mau naikin ke motor jatuh lama enggak jatuh kan ya nanti Oke aku balikin ini sekarang kita bakalan bawa ini ke suatu tempat yang istimewa lumayan deket rumah rumah juga sih tempatnya Oke mom let's go udah nyampe kita udah nyampe di Yayasan Panti Asuhan Aljamiyatu Wasliah Lubuk Pakam oke iya halo mbak halo mbak capek capek nggak mbak panas ya naik motor sesuatu apakah kita berkeringat ya apakah kita berdebu sekarang kita udah ada di Panti Asuhan yang biasa kita datangin juga sama keluarga nah disini banyak anak-anak gitu jadi kita sumbangin aja halo halo bang dengan abang siapa hahaha dengan awi dengan awi iya jadi abang yang ngurusin disini ya iya salah satu diantara sekian oke nggak apa-apa mau ngomong aja ngomong aja kok disini anak-anaknya ada berapa kak ada 65 orang 65 orang ya yang paling kecil umurnya berapa kak 5 tahun yang paling gede ada yang sampai udah berguruan tinggi juga oh sampai kuliah ya oke karena kita kan dari pendidikan untuk dari tingkat terendah kita SD sampai berguruan tinggi kita ada semua bangunannya oh bangunan sendiri iya di sekolah nggak di luar di luar di luar tapi di lubuk pakam juga iya oke oke makasih yayasan panti asuhan gimana sih kak bacanya alja mia turwas lia alja mia turwas lia yayasan panti asuhan alja mia turwas lia lubuk pakam oke jadi bagi yang mau dateng ini ada alamatnya juga oke yuk kak makasih makasih banyak makasih jadi ini ada pengkau permainan gitu anak-anak disini semuanya say halo dong halo disini halo tempatnya lumayan luas juga sih ya lumayan banyak juga sih anak-anak disini oke kita udah mau pulang bye makasih itu dia dan ini uangnya masih ada sisa gitu jadi ini aku bakalan tabung lagi udah lebih banyak lagi dan kayaknya ini bakalan ada episode kedua tentang belanja pake uang receh jadi mungkin ini bisa jadi ide atau referensi buat kalian yang punya uang receh tapi belum tahu mau diapain jadi kalau kalian suka video ini kalian jangan lupa like comment dan subscribe bye 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 bye